Hai Bapak Ibu Cikupers, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Nah hari ini Ninda mau ngasih tahu perbedaan tentang si Kersela Prestige Cushion dengan si Kersela Velvet Cover BB Cream. Nah sebenarnya ini udah ada videonya, tapi udah akan rangkum lagi lebih singkat di video kali ini. Nah perbedaan pertama apa? Perbedaan pertama pastinya ada di packagingnya. Kalau si BB Cream ini, dia tuh packagingnya tube aja. Jadi untuk penggunaannya kita harus pakai brush lagi, atau pakai sponge lagi, atau pakai puff lagi untuk pengaplikasiannya ke wajah. Sedangkan kalau si Prestige Cushion, dia udah ada sekalian sama puffnya dan juga ada cerminnya di dalamnya. Nah perbedaan yang kedua itu ada di range warnanya. Kalau si Prestige Cushion itu range warnanya lebih luas, yaitu dia ada di nomor 21 untuk yang kulitnya tuh terang dan undertone-nya pink. Ada 2-3 untuk kulit yang netral dan ada nomor 25 untuk yang undertone-nya lebih gelap. Sedangkan kalau si BB Cream ini, dia cuma ada 2, yaitu yang netral dan yang nomor 25. Yang netral itu untuk kulit yang netral ke arah lebih terang dan yang nomor 25 ini untuk kulit yang memang lebih gelap. Jadi untuk range warnanya memang lebih luas yang si Prestige Cushion gitu. Nah perbedaan selanjutnya itu ada di tingkat coverage dan juga finishingnya. Nah kalau misalnya si BB Cream ini, dia tuh tingkat coveragenya tuh lebih light, terus juga finishingnya tuh lebih matte, jadi nggak bikin kulit kelihatan berminyak gitu. Jadi cocok banget untuk Bapak Ibu yang memang memiliki kulit yang cenderung berminyak. Sedangkan kalau si Prestige Cushion ini, dia tuh memang coveragenya medium, jadi lebih tinggi daripada si BB Cream. Jadi cocok untuk Bapak Ibu yang memang kulitnya tuh kering gitu, jadi mau kelihatan lebih kayak sehat gitu. Jadi lebih cocok untuk Bapak Ibu yang kulitnya tuh normal, cenderung kering, itu bisa pakai si Cushion karena memang finishingnya tuh duit, jadi bikin kayak kulit tuh kelihatan berminyak. Nah perbedaan selanjutnya itu ada di tingkat SPF-nya. Kalau si BB Cream ini, SPF-nya tuh ada 50+, kalau sedangkan kalau si Prestige Cushion itu cuma 30. Jadi lebih besar yang BB Cream memang. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa dua-duanya bukan pengganti sun cream. Jadi mereka berdua ini bukan sun cream, bukan sunblock, bukan sun lotion. Bapak Ibu tetap harus pakai sun cream dulu sebelum pakai mereka berdua. Jadi misalnya Bapak Ibu udah selesai nih pakai serum, pakai cream, dan pelembab, dan lain-lainnya, tetap harus pakai sun cream dulu sebelum pakai salah satu dari ini gitu. Kenapa? Karena tingkat SPF di makeup itu tetap aja tidak bisa sebagus tingkat SPF di memang produk sun cream itu gitu. Mau sun cream, sun lotion itu silahkan yang mana aja sesuai preferensi Bapak Ibu sendiri. Nah pembahasan terakhir adalah sebenarnya boleh nggak sih digabung? Sebenarnya digabung tuh boleh-boleh aja. Itu tergantung preferensi dari Bapak Ibu masing-masing. Atau mau pakai salah satu aja itu juga nggak masalah. Cuman kalau misalnya memang digabung, Dinda mau kasih tau aja. Kalau misalnya nanti digabung, itu pasti pertama mukanya kerasa lebih berat. Yang kedua, pasti akan lebih berminyak gitu kesannya gitu. Terus yang ketiga, pasti makeupnya akan jadi lebih putih lagi gitu. Warnanya tuh jadi lebih terang lagi gitu. Dan yang keempat, jadi misalnya kalau kita pakai las bedak itu ketebelan, itu tuh kadang suka cakey alias kayak apa ya, nge-crack-nge-crack gitu. Kalau misalnya dicampur dan campurnya tuh kebanyakan, itu tuh mungkin akan terjadi cakey kayak gitu. Biasanya kalau memang Dinda mau perginya itu malam, atau lagi mau ke acara yang kayak pesta atau apa, itu biasanya Dinda campur. Karena memang biar lebih kelihatan gitu. Cuman kalau misalnya kesehariannya aja, Dinda biasanya pakai salah satu aja. Biasanya Dinda paginya pakai si BB Cream, kemudian nanti touch up siangnya pakai si Cushion. Nah, Bapak Ibu itu tadi adalah video singkat dari Dinda tentang perbedaan dari si BB Cream dan juga Prestige Cushion. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam lebih pasti menentukan pilihan mau pilih yang BB Cream atau yang Prestige Cushion gitu. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya sama Dinda. Bye-bye!